Beralih ke Kabupaten Gunung Kidul, rangkaian peringatan hari ulang tahun Partai Nasdem berlangsung meriah. Ribuan warga dan simpatisan Partai Bentukan Surya Paloh tersebut memadati lapangan Desa Wiladek, tempat dikelarnya Pesta Rakyat Partai Nasdem. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk yang menampilkan tiga dalang yakni Ki Warsenus Leng, Ki Gondus Suharno, dan Ki Amartadopo menandai rangkaian peringatan Hut Partai Nasdem ke-7 di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Peringatan Hut Nasdem yang dikemas dalam bentuk Pesta Rakyat tersebut ditandai dengan penyelan wayang kulit dari Ketua DPW Nasdem DIY H. Subardi kepada ketiga dalang. Peringatan Hut Nasdem ini sengaja dikemas dalam bentuk Pesta Rakyat dengan tujuan mendekatkan Partai Nasdem kepada masyarakat dengan menampilkan kesenian lokal wayang. Selain itu, dengan peringatan Hut Nasdem ke-7 ini diharapkan akan semakin memperarap persatuan antar warga di tengah kebinikaan. Sebagai umat beragama, sebagai rakyat yang berbagi dan berbicara, itu adalah satu kesatuan. Kemudian kita keladani, kita wayang, tempat-tempat yang memiliki jiwa, motiv, jujur, keteguhan, itu lah yang kita memiliki. Kita tidak melu-muluh, tidak punya apa-apa yang harus bagaimana memkomunikasikan, menajemkan kepada masyarakat. Pementasan tiga dalang ini memang jarang ditampilkan, sehingga tak heran jika menarik minat ribuan warga dan simpatisan Partai Nasdem. Selain pementasan wayang kulit, juga digelar Pesta Musik Orkestra. Warga yang hadir juga disubuhi aneka makanan tradisional khas Jawa secara gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.